Hai so hai 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 dan dimana bang B station business Hai burik kata misya Merika udah ada iya ini lagi nonton bagus ya ih bagus loh asli NPC nya bagus sumpah nih ya nih nih tuh buset NPC nya bagus co tapi bentar kau udah disini anak setan oh kau udah lawan semut eh bangsat ini udah di pulau jeju ya boleh motion nya efeknya juga bagus kok buat gue ini efeknya bagus ya buat gue efeknya bagus ini efek sama motion nya nih nih gue kasih lihat lagi efek sama motion nya bagus menurut gue tuh bagus menurut gue efek sama motion nya engga engga kaku asli di bagian sini jadi anime sledge show loh sumpah gak bohong nih ini di bagian sini bacotannya panjang banget jadi anime sledge show anjir cuma gambar yang sama tapi dari motion kiri ke kanan gitu loh kayak kayak biasa gue bikin video di youtube gitu loh motion scale mainin scale dari deket ke jauh dari jauh ke deket atau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri dari tadi gambar begini yang banyak nih di luar action gambarnya begini kebanyakan anjir anjir oh gila keren nih motion nya anjing chai hai in bener-bener gila i want picture bener-bener pengen ngasih lihat kalo chai hai in tuh indah banget loh sumpah nih motion nya indah banget terus chai hai in juga digambarin sebagai karakter yang indah gitu loh ini nih 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 gue kasih lihat nih ini ini gokil motion nya boleh disini motion nya terus chai hai in nya bener-bener pengen digambarin sebagai karakternya yang indah gitu kan ga sopan eh chai hai in ga sopan masa ngasih pake tangan kiri loh ga sopan anjir kalo boleh gue nilai solo leveling episode 1 secara grafis oke secara grafis gue kasih poin 7,5 secara motion juga bagus gua kasih 7,5 sampe 8 masih bagus itu cuma yang jadi masalah satu passing ceritanya passing ceritanya lambat banget asli sampe akhir episode pun eh kita baru dikasih lihat sungjinwo masuk patung masuk dungeon yang patung itu itu lambat banget buat gua dan kebanyakan bacot-bacot ga penting sih di scene tadi tuh yang gua kasih tau yang ya jadi anime slideshow dan ya selama gua nonton gua lebih ngerasa kebanyakan scene diem jadi kayak anime slideshow dan gimana ya gua bilang ya ah dibilang mengecewakan sebenernya ga mengecewakan banget tapi dibilang sesuai ekspetasi ya ga sesuai ekspetasi gua juga gitu ga tau apa ekspetasi gua yang ketinggian atau gimana tapi ya yang gelas solo leveling episode 1 itu ga sesuai sama ekspetasi gua dan rada sedikit mengecewakan ya tapi itu baru di episode 1 gua belum tau di episode 2 episode 3 atau seterusnya gitu karena tadi kita kan dikasih lihat prolognya itu di pulau jeju tuh di semut ya kan prolognya lawan semut apakah nanti endingnya sampe lawan semut di pulau jeju apa engga gitu karena ya kita belajar dari apa shadow garden aja ya kan prolognya ngambil volume 4 yang akane tapi ternyata season 1 ga sampe situ aduh aduh dan ya gua ga tau solo leveling nanti apakah endingnya sampe di pulau jeju atau engga gitu loh karena ya kalo belajar dari situ berarti kan prolog belum tentu belum tentu kalo ya prolog di pulau semut eh pulau semut prolog di pulau jeju endingnya bekal di pulau jeju juga kalo secara sound gua nilai soundnya bagus soundnya bagus eh ga ga miss cuma ada beberapa sound yang menurut gua agak kekencangan buat sound effect buat sound effect kesannya kayak yang misalnya dia lagi pengen masukin tangan kesini itu ada sound effectnya tuh set gitu waktu pengen masukin bang mau basung dada gini nih gini kan masukin tangan kesini nah itu ada sound effectnya dan menurut gua agak kegedean sound effectnya disitu menurut gua gua ga tau penilaian gimana animasinya bagus tapi bagus aja ga bisa nge-carry ya bener animasinya bagus motionnya bagus tapi ga bisa nge-carry yang bagian-bagian slide shownya karena banyak banget sebagian-bagian slide shownya dan kalo ditanya bagus atau engga bisa gua bilang bagus tapi ga banget kalo dari gua ratingnya mungkin 7,5 sampe 8 bahkan ga ngelampauin ini ya ciu maho yang kemarin tuh ga ngelampauin itu solo leveling menurut gua pribadi masih ada di bawah ciu maho mungkin sekitar 7,5 sampe 8 kalo gua karena ya banyak banget adegan-adegan diem adegan slide show yang disitu isinya penjelasan yang menurut gua ga terlalu penting karena ya penjelasan soal dungeon dungeon yang mereka masukin padahal ya mereka ga tau itu dungeon apa gitu dan ya mereka ga banyak bacot disitu kayak ga penting banget gitu loh kalo penjelasan soal ketua serikatnya gitu kan itu penting disitu makanya gua ga komen nah gua komennya tuh masalah dungeon yang mereka ga tau dan mereka ngebacot sesuatu hal yang so tau gitu jadi kayak ga penting banget yang dibacotin menurut gua ga ada senyum pepsoden iya ga ada senyum pepsoden ga ada komedinya ya solo leveling emang ga ada komedinya sih ceritanya lebih keserius jadi yang kita harapkan dari solo leveling itu kan pertama udah jelas development karakternya sungjinwo kedepannya bakal kayak gimana terus pacing ceritanya bakal kayak gimana motionnya bakal seperti apa nanti sound effect dan back soundnya bakal kayak gimana kita ga mengharapkan komedi dari anime serius yang pasti yang kita harapkan itu adalah development karakter world wielding sama satu lagi motion karakter iya kan motion actionnya pasti yang diharapkan itu dari anime-anime model dan solo leveling begini makanya iya kita tunggu aja nanti bakal kayak gimana di episode 2 cuma di episode 1 gua sedikit kecewa lah ga sesuai ekspetasi gua karena ya di bayangan gua tuh ee lebih banyak motionnya dibanding scene diemnya jadi ga bisa disebut anime sledge show dan kedua gua pengennya ya sung jin wo udah ketemu sama si patung bangsat itu loh yang senyum udah-udah ketemu sama itu udah ketemu sama si patung bangsat itu tapi ya belum ketemu baru sung jin wo yang kayak baru sung jin wo shock gitu loh disitu baru sampe situ doang jadi kayak pacing ceritanya agak lambat gua ga yakin bakal sampe ke pulau jeju kalo kayak gini malah female MC nya keluarnya masih lama engga episode 1 udah keluar kok di episode 1 chai hai in udah keluar dia guys nih chai hai in nah tuh female MC nya udah keluar di episode 1 yang singet gua di awal-awal chai hai in tuh kagak keluar deh di manuanya kayaknya ini hasil apa improve dari studio nya ya dan menurut gua bagian sini yang improve dikeluarinnya chai hai in di episode 1 gua lupa lupa inget ini bener ada di di manuanya apa engga bagian sini kalo ada ya berarti gua yang salah cuma seinget gua itu ga ada dan kalo bener ini ga ada dan cuma improve menurut gua ini salah satu hal yang bagus gitu mereka mengimprove keluarnya chai hai in di capture eh di episode 1 karena ya disitu kayak mereka pengen ngasih tau kalo chai hai in itu ya female MC nya female MC heroin utamanya karena ya bisa diliat dari visualnya karakter wanita paling indah di solo leveling visualnya itu chai hai in walaupun ya baru keluar 2 ya cuma udah bisa dibayangin lah chai hai in itu kayak main heroine nya bukan alergi sama orang sih lebih ke arah alergi sama bau dia tuh idungnya tajem banget si chai hai in makanya dia selalu pake masker buat apa menyaring bau-bau yang ada makanya kesannya dia kayak alergi sama orang gitu loh padahal idungnya tajem jadi dia tuh bukan alergi sama orang tapi sama bau dan ya karena tadi ga ada hunter mungkin masih masih oke aja sih ga pake masker walaupun ya harusnya pake masker gitu kan karena ya hari-harinya chai hai in kan pake masker cuma ya yaudahlah mungkin itu salah satu detail yang dilewatkan sama studionya soal chai hai in yang ga pake masker karena ya penciumannya yang tajem banget sampe bau hunter itu kecium sama dia dan sungjinwo kan salah satu yang disukain sama chai hai in dari sungjinwo itu ya baunya sungjinwo yang kata dia wangi gitu loh yah penilaian gua ga berubah sih soal solo leveling tetap 7,5 sampe 8 mungkin ya paling kecil 7,5 di episode 1 paling tingginya 8 intinya belum bisa menyentuh di atas 8 tapi gua berharap sih ya semoga aja episode 2,3 dan seterusnya pacing ceritanya dinaikin lagi gitu ga banyak bacot kayak gini ya itu aja sih dari gua dan ya sampai jumpa di video selanjutnya men bye bye